Badan Kepegawaian Negara BKM telah menyiapkan mekanisme pengalihan aparatur sipil negara SN untuk mengisi kementerian baru Presiden Prabowo Subianto. Mekanisme itu terdiri dari lima tahapan. Pelaksana tugas Kepala BKM, Hariomo Biputranto mengatakan, langkah pertama, BKN akan mengeluarkan daftar SN yang akan dialihkan berdasarkan unit Eselon I dan Eselon II yang mengacu pada peraturan Presiden tentang instansi. Selanjutnya, berdasarkan data SN yang akan dialihkan itu, instansi melakukan verifikasi dan validasi dari sistem informasi aparatur sipil negara SISN. Hariomo melanjutkan, apabila instansi menemukan data SN yang tidak tercantum dalam data BKN, maka instansi tersebut wajib memperbarui data. Caranya dengan memasukkan data ASN itu ke dalam sistem BKN. Dia mengatakan BKN tentu akan mendukung pengalihan SN ini untuk memenuhi kebutuhan perubahan nomenklatur kementerian. BKN, kata dia, telah menambahkan fitur pengalihan ini dalam sistem SISN. Fitur tersebut dapat digunakan dengan cara tiap instansi dapat melampirkan dan memunduh data ASN hasil pemetaan BKN yang dialihkan per unit Eselon I dan II. Selanjutnya, instansi induk dapat membubuhkan checklist data SN yang akan dialihkan ke instansi tujuan. SISN SISN Terima kasih telah menonton!